kemudian disini kita diberi reaksi redox lagi yang mana kita diminta untuk menentukan yang mengalami reaksi reduksi yang berperan sebagai oksidator adalah yang mengalami reduksi oksidator yang dicari adalah oksidator yang mana oke kita bagi di setengah reaksi begini untuk memudahkan kita hitu yang pertama dari MN MN disini memiliki bilangan oksidasi berapa karena O min 2 kemudian O nya ada 2 maka jadi min 4 untuk jadi 0 maka dia MN plus 4 oke kita dapat yang namanya O2 kemudian 2 H2SO4 H disini pasti plus 1 kemudian S yang kita belum tahu kemudian O disini adalah min 2 karena min 2 O disini adalah 4 kali berarti ini menjadi min 8 maka H2SO4 hidrogen disini juga menjadi plus 2 ini plus 1 ya 1 maka untuk menghabiskan min 8 disini S itu harus positif untuk ditambahkan dengan plus 2 dan menjadikannya 0 maka disini S nya sama dengan plus 6 oke plus 6 kemudian ada N A disini ya N A karena I yang kita tahu adalah min 1 min 1 maka N A adalah plus 1 kita sudah punya bilangan oksidasi dari yang sebelah kiri atau pereaksi kemudian yang sebelah kanan M N disini yang kita cari kemudian S juga yang kita cari karena kita tidak tahu O disini adalah pasti min 2 karena disini kali 4 ya 4 kali jadi min 8 oke kemudian disini kita menemukan S adalah plus 6 maka untuk menghabiskan min 8 M N disini adalah plus 2 kemudian ada N A yang memiliki plus 1 karena 2 kali jadi plus 2 kemudian ada S lagi yaitu plus 6 kemudian ada O min 2 min 2 4 kali jadi min 8 jadi plus 2 tambah plus 6 jadi dikurangi 8 jadi 0 benar kemudian ada H2O H plus 1 karena H2 menjadi plus 2 O nya adalah min 2 oke kemudian di sebelah kanan lagi ada I yang merupakan unsur bebas sama dengan 0 oke maka bisa kita simpulkan bahwa yang mengalami reduksi oksidasi adalah M N dari plus 4 menjadi plus 2 M N mengalami reduksi oke reduksi yaitu adalah perubahan bilangan oksidasi dari plus 4 menjadi plus 2 kemudian mengalami oksidasi oksidasi adalah unsur I unsur I kami oksidasi dari min 1 menjadi 0 oke bisa kita tulis disini biar jelas reduksi kemudian I oksidasi maka karena yang ditanyakan adalah oksidator oksidator adalah yang mengalami reduksi maka oksidatornya adalah M N O 2 oksidator M N O 2 jawabannya E terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton